Perempuan di sebuah sumur Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Judea dan kembali ke Galilea. Mereka harus melintasi daerah Samaria. Mereka sampai di sebuah kota yang bernama Sikar. Di sana ada sebuah sumur penduduk Sikar mengambil air minum ke sumur itu. Yaakub, bapak orang Israel, menggali sumur itu bertahun-tahun yang lalu. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Sementara murid-muridnya pergi ke Sikar untuk membeli makanan. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah perempuan Samaria untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, Berilah aku minum. Perempuan itu sangat heran. Bagaimana mungkin engkau seorang jahudi meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Pada saat itu, orang-orang jahudi tidak berhubungan dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yaakub, Yang memberikan sumur ini kepada kami, Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, Ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, Akan menjadi mata air di dalam dirinya, Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, Sebab engkau sudah mempunyai lima suami, Dan yang sekarang ada padamu, Bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, Percayalah kepadaku, hai perempuan, Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini, Dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ala itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi makanlah. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Yesus untuk membawa orang-orang kepada Tuhan dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta supaya Yesus tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal di situ dua hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.